Tiba-tiba nyokap gue bilang, Mama, Papa minta maaf kalau dari dulu membiarkan kamu sendiri dari umur 7. Wah, gue diem di situ. Gue gak ngira bakal minta maaf. Ini kerennya. Mantap kali kopinya. Lo air putih banget. Vodka. Allah, lebay lo. Lo kayak pernah mabuk aja lo. Air putih aja. Lo pernah mabuk gak sih? Ya pernah lah. Namanya orang ya pernah mabuk lah. Lo anak kolong banget ya aslinya. Iya ya. Hidupin tisari yang mahir cukanya. Asik. Tapi gue dapet nama Cipeng. Iya. Yang mana sih itu Cipeng? Itu yang julukin dulu temen-temen gue di Blok M. Karena gue tidur ya. Orang anggapnya kalau orang Cina kan kayak raya ya. Iya. Gue tidurnya ngemper. Disebutnya Cina gepeng-pengkolan. Disikat Cipeng. Masih ngemper gimana sih? Ya gue pada waktu itu gue sewa ruko gak ada duit. Akhirnya gue sewa dengan duit-duit gue penghabisan. Ya gue tinggal di depan emper karena ruko-nya belum siap. Ya gue disitu sebulan sambil nyuci sepatu. Berarti panjang juga perjalanan hidup. Panjang banget. Panjang banget. Lo mengawali hidup lo. Lo kan dari Surabaya ya? Dari Jogja. Oh Jogja. Jogja kemudian. Pokoknya gue gede di. Gue lahir di Karanganyar. Karanganyar. Sekolah di SMA gue di Solo. Bokap bapak itu petani Boyolali. Dari Sabi. Dia SMA di Smea. Terus karena tani dia disuruh bapaknya. Jadi bokap gue tujuh bersaudara. Bokap gue disuruh sekolah. Akhirnya jadi dosen ekonomi. Nyokap gue berharap lebih sama pertanian. Nyokap gue lulus pertanian WNS. Karena gak ada duit akhirnya jadi karyawan bank. Dua duitnya jadi karyawan bank. Terus lahirlah gue anak campuran Jawa dan Cina. Jawa dan Cina. Bokap gue muslim. Nyokap gue non muslim. Dan akhirnya lahirlah gue anak tunggal. Dan gak ada duit. Karena gak ada duit bokap nyokap gue tuh kerja dari jam 7 sampai jam 7. Overtime terus supaya gue bisa sekolah. Jadi gue ditinggal sendiri aja. Itu yang membuat gue akhirnya gaul sama anak-anak di kampung Baturan. Yang kalau anak main layangan alah ya emang gue kayak gitu. Main layangan. Terus kayak gitu di lapangan. Terus jahilin rumah tetangga. Ngelempar batu. Kayak gitu-gitu terus mainannya. Di rel. Lu merasa kurang perhatian gak sih waktu dulu kecil? Oh ya jelas kurang gue dari umur 7 tahun udah disuruh sendiri terus. Karena kan bokap gue gak bisa nyalain bokap nyokap. Karena kalau bokap nyokap kayak gitu ya gue gak bisa sekolah. Karena kan gue ditolak dimana-mana. Karena kan gue ras campurannya. Saat itu di Solo rasialis gue masih tinggi. Iya. Ya namanya ada unsur Chinese gitu ya. Susah. Jadi gue ngumpul sama orang pribumi pun gue dianggap Cina. Gue ngumpul sama orang Cina. Gue ngumpul sama orang kampung. Apalagi puncaknya ketika tahun 98 tragedi di Solo. Itu parah banget. Nyokap gue juga loncat dari kantor tuh. Dari lantai kedua. Itu nomor berapa sorry? 8 tahun. Oke. Dan gue... 98. Eh 7 tahun ya. 7 tahun sorry. Dan gue disitu posisi tambah parah. Dan disitulah gue tau. Gue inget pesan bokap gue disitu adalah. Papa mama gak punya apa-apa. Uang pun gak kaya. Jadi orang biasa gitu. Dan satu-satunya adalah. Kalau kamu mau diakui dari otak dan bicara. Dari situlah gue mati-matian untuk belajar habis-habisan. Even gue gak punya guru les. Apa yang lu terkenang banget dari tahun 98 itu ketika lu usia 7 tahun itu? Wah gue masih inget pada waktu itu kantor nyokap gue tuh di Bank Bumi Arta. Gue masih inget. Pada waktu itu perusuh udah datang membakar matahari Singo Saren. Itu ada sekitar 100 orang dibakar di tempat. Perusuh mulai datang ke kantor nyokap gue. Dan nyokap gue kan Chinese ya. Nyokap gue cuma dikasih pilihan. Mati dibakar atau loncat? Lu liat itu dibakar? Nyokap gue pilih loncat dari lantai dua. Angkelnya patah dua-duanya. Dan itu posisi datang nyokap gue nangis-nangis. Sekarang gak tau kerja pake apa. Sekolah gue depan balik kota itu juga keos dibakar. Dan posisi bokap gue panik. Serta tangga itu gue masih inget kampung Baturan tuh tau gue. Karena gue kan Chinese banget. Perusuh udah mau datang ke perumahan Baturan. Pada waktu itu gue disembunyiin sama kampung gue. Pak RT gue tuh Pak Mulyono shot out. Kalau masih hidup sih. Itu terbaik banget Pak Mulyono. Pak Mulyatno itu sama di depan ada Pak Sarjono. Dia salah satu anggota TNI. Dia bilang Tirta si Hudi pada waktu itu suruh nulis kami beribumi. Dan gue disembunyiin disitu dua hari dua malam gak boleh keluar. Posisi lampu mati. Bakar-bakaran di luar. Terus namanya anak ya. Bukam nyokap gue lagi nyungung sih ke Boya Lali. Gue sama kayak tetangga nekat pergi diem-diem. Tapi gue pake jaket kaca mata hitam naik motor. Gue keliling di Jalan Selamatri Adi. Gue liat pabrik Timur dibakar. Gue ngeliat Matahari dibakar. Samilos dibakar. BPA dibakar. Dan pembakaran dimana-mana. Dan banyak mayat gosong. Itu yang gue inget. Saat kejadian itu. Dan itu kecil? Tujuh tahun. Tujuh tahun ya? Ini kan sekarang udah beda nih pandangannya dulu ya. Iya. Kalau tujuh tahun itu lu ngeliatnya apa gitu? Gue ngeliatnya seru kalau ada obong-obongan. Gue liatnya waktu itu ada asap. Dan gue penasaran aja. Dan gue tanya ke. Gue masih inget namanya itu. Pak Pur yang nganterin gue. Gue tanya. Bukan Pak Pur yang di film Ojek online. Gue waktu itu tanya. Pak. Ini pihak kok macet sepi. Dia cuman ngomong. Gak apa-apa. Nanti baik. Itu semua portal ditutup-tutupin. Dan itu semua temen-temen gue yang Chinese. Ngungsi ke US. Ngungsi ke Singapura. Gue tau itu kisah itu. Temen gue juga banyak yang kayak gitu. Dan itu. Sejak kejadian itu karena. Dan semakin rasialisme semakin tinggi. Karena ketahuan bokap gue pribumi. Dan muslim. Jadi gue di sekolah gak punya temen at all. Dan pada waktu itu. Cara membuktikan satu-satunya lewat akademik. Gue akhirnya ranking satu terus-terusan. Di kelas tiga. Gue ranking satu terus. Sampai di kelas empat. Gue diminta untuk mewakili sekolah. Di siswa teladan. Gue gak dapet pengajaran sama sekali. Di SD gue. Gue nomor tiga. Sekota sama dia. Sejak saat itu. Berarti kalau dibilang. Lu tuh sebenarnya pinter dari kecil ya. Iya lah. Ranking satu ya. Pastilah. Gue pada waktu kelas tiga itu. Eh kelas empat gue siswa teladan. Gue itu jujur menangnya adalah. Debat. Jadi pada waktu itu gue debat. Gue ngangkat. Kisah yang di nyokap gue sebilan apan. Terus gue nari. Gue masih ingat gue nari kuda lumpeng. Katanya. Lu orang Chinese. Tapi lu bisa tari Jawa lebih bagus dari orang Jawa. Gue penasaran nih. Karakter lu dulu waktu kecil itu. Sama gak sih sama karakter lu sekarang? Iya. Gue minggak dari rumah empat kali. Oh berarti lu dari kecil itu emang udah. Ada sifat-sifat pemberontak gitu. Iya. Karena gue dilepasin sendiri sama bokap nyokap. Tirta yang kecil itu adalah dari usia 6 tahun sampai 17. Gue tuh benci banget sama bokap gue. Kenapa? Karena gue ditinggal sendiri terus di rumah. Jadi gue selalu bilang. Lu semua mata duitan. Lu gak peduli anak lu sendiri. Jadi ya gue. Lu anak tunggal ya? Tunggal. Karena nyokap gue pada waktu itu rahimnya udah diangkat. Kena cancer rahim. Jadi gue tau penderitaan orang yang cancer rahim. Dan yang peduli diangkat. Jadi dia gak punya anak. Jadi praktis gue sendiri. Apapun gue sendiri. Di SMP pun gue ranking 1. Uwan gue nomor 1 ke Surakarta. Gue dapet beasiswa ke SMA negeri pada waktu itu. Gue bisa sebut SMA negeri 3. Nyokap gue gak ngizinin. Karena gue Cina. Karena ditakutkan kalau orang Cina sekolah di negeri akan di bully. Gue gak takut. Gue udah sering berantem pada waktu itu. Gue pulak-balik tuh. Di SMP gue pulak-balik berantem. 3 kali gue dihukum karena berantem. Terus di SD gue juga berantem. Terus di SMA akhirnya gue masuk SMA Regina Pacis. Di kelas 2 gue berantem lagi sama guru. Gue penyakit gue kayak gitu terus. Ada banyak kemarahan ya? Iya. Karena gue menganggap pada waktu itu. Gue kecewa kenapa nyokap-bokap gue memasakkan sebuah pernikahan. Yang pada waktu itu gak bisa dilakuin sebenernya. Karena lu ngerasa impactnya lu tertolak dimana-mana. Gue pernah ngomong ke bokap-nyokap gue di usia 16 tahun. Gue penciwet waktu itu. Karena gue posisi harus rangking 1 untuk diakuin. Lu enak ya kalau lu orang kaya. Lu punya mobil jazz. Lu bisa ke SMA naik mobil. Lu enak. Gue tuh diakuin karena gue pinter. Kalau gue gak belajar gue gak akan pernah diakuin. Modal lu satu-satunya hanya pembuktian itu. Pembuktian dan bacot. Lu gak punya modal lain. Enggak. Dan itu menjadi kekuatan lu saat itu. Iya. Dan saat itu gue bicara sama bokap gue. Dan bokap gue kalau tetangga di Pajarinda pasti tahu. Gue berantem tuh sampai teriak di luar rumah bahwa gue nyesel jadi anak lu. Soalnya lu semua beda agama. Tapi lu nekat banget memasakkan beda agama dan lahirlah gua. Gue nanggung beban lu coy seumur hidup. Jadi gue mau nikah sama siapa umum waktu itu susah. Gue mau nikah sama orang Jawa gak bisa karena gue Cina pada waktu itu. Karena rasialisme masih tinggi. Dan kalau orang bilang rasialisme gak ada. Bohong lu. Orang Cina pasti menjuluki orang Jawa itu adalah Wana. Terus kalau orang Jawa menjuluki orang Cina namanya Congkoren. Itu tuh masih ada. Lu cuma berpura-pura aja kalau dibilang rasialis. Nah orang pribumi gak suka banget dibilang Wana. Pada waktu itu. Nah orang itu dulu tuh ada Tiko. Tiko itu kasar loh. Kasar banget. Dan gue dijuluki Tiko bos. Dan pada waktu itu gue ngerasa kayak beji banget. Sampai akhirnya gue renggang satu lagi di SMA 3. Dan gue bicara sama kepala sekolah gue. Namanya Suster Floren. Dia sulitin. Gue bilang gue pengen masuk UGM. Wah gue diketawain bos. Kenapa? Gue diketawain orang Cina gak akan bisa masuk negeri. Sumpah omongannya bisa dicek pada waktu itu. Saat dia ngomong kayak gitu apa yang ada di benar? Itu bukan omongannya susternya. Tapi omongan teman-teman gue. Teman-teman gue diurusulin mengatakan. Orang Cina Congkoren susah masuk di negeri. Kalaupun masuk lu akan dirasialis. Tapi saat itu faktanya emang begitu kan? Gue gak percaya. Lu gak percaya? Gak percaya. Gue gak percaya kalau gak gue jalanin. Akhirnya. Gue curhat sama guru biologi gue. Namanya Bu Monik. Wah lu terbaik banget. Gue masih inget. Bu Monik bilang. Lakuin apa yang menurut lu yakin? Akhirnya gue keterima DFK Undip. Gue keterima DFK UGM. Gue keterima di ITB. Gue keterima DFK UGM. Gila lu keterima di 4. Dan disitu semua orang cari muka. Caranya gimana sih bisa masuk FK? Ya gue belajar-belajar aja. Di DFK Undip. Untuk tes ujian masuk Undip. Gue nomor 3. Terus akhirnya gue masuk FK. Gue masuk FK UGM. Baru orang hormat. Disitulah gue jengkel banget sama orang penjilat. Jadi ketika gue masuk FK UGM. Semua orang berpu. Bilang selamat. Ini teman gue loh. Ini teman gue loh. Gue orang urusulin pertama masuk FK UGM. Gue nangkep kok pesan lu. Kesel kok ya. Ajing tuh kesel banget coy. Dan disitulah kayak. Disitu bokap gue. Gue masih kelek selek. Jadi hubungan gue sama bokap gue tuh. Selek terus sampai. Lulus. FK. Hubungan gue membaik baru setelah gue cerai. Umur-umur 20an lebih. Gue buruk terus hubungannya. Jadi ketika gue FK. Gue ngeliat teman-teman gue tuh. Kalo kuliah ke dokteran. Naik mobil. Beli buku Soboda 1,6 juta tuh cash. Gue akhirnya. Di semester 1,2,3. Gue cuman punya Supra. Iya kan? Terus akhirnya. Gue suka banget sepatu. Gue basket di SMA. Tapi gak jauh-jauh. Gue tau lo hobi sama sneaker. Iya kan. Gue pada waktu itu kenal. Kalo beli di SMA. Kalo lo basket. Lo beli Jordan. Lo akan dapet sepatu. Lo dapet bola basket. Spalding. Sport station. Lo beli Jordan 4, Jordan 1. Lo dapet paketan. Gue gak punya duit beli itu. Jadi gue beli KW. Terus bokap gue cerita. Di semester 1. Pah. Temen-temen. Temen-temen gue. Pake sepatu. Bagus-bagus. Aku pengen beli sepatu. Bokap gue bilang. Kalo lo beli sepatu. Beli aja pake duit lo sendiri. Ya akhirnya. Gue jual barang dari gorengan. Jual spare part IT. Gue jual porbelan. Gue jual blackberry. Gue kenal untung store itu. Ketika gue untung store. Halo mas untung. Dia di Kaskus. 2008 jual iPhone. EA jual BB. Gemini gue jual BB Bolt. Dari situ akhirnya. Gue bisnis sama. Running bisnis sama running kuliah. Oh itu awal mula. Lo mulai belajar bisnis lah ya. Ya 18 tahun. Betul. Di kuliah. Berantem. Berantem. Terus di semester 1, 2, 3. IP gue bulet 4. 4. 4. Di FK gue lulus 3,8. Anjing lo sepinter itu ya. Skripsi gue kelar semester 6. Lo cek di FK UGM. Nah salah satu guru gue tuh meninggal karena covid. Itu alasan gue benciwan sama pandemi ini. Iya, iya, iya. Provi 1. Lanjut dulu, lanjut dulu. Nah, luang gak enaknya tuh pertama kali di 2011. Duit gue banyak. 3 digit. Dari bisnis bangga dong. Senat FK UGM organisasi. 3 digit berapa? 3 digit. 100 doang. Pada waktu kuliah. Tapi ya bangga banget men. Punya 100 tuh kayak. Ya dari nol. Ya dari zero. Dari dianggap penting orang. Iya. Punya 3 digit. Iya terus gue mikirnya. Gue usaha sepatu. Gue borong dari usaha sepatu Tangerang. Bal-balan. Tau. Dateng kiri semua anjing. Dateng kiri semua. Oke. Dan gue tuh. Gue diketawain banget itu sama temen-temen gue. Gue blok. Arogan. Disitu gue ngerasa. Anjing ternyata gue tuh arogan banget. Sombongnya setang mati. Sampai. Gue searogan itu kayak. Dia lo gak takut gak laku. Aman-aman. Dateng kiri semua. Gue dikerjain. Anjing. Beli di kaskus kiri semua di blok. Itu pake BBM. Betul sih. Itu pusing kan gue anjing. Pake pin. Gue gak kelacak lagi. Gue gak tau cara pelaporan di site program. Kiri semua gimana jualnya? Gimana jualnya? Ya gak bisa dijual. Akhirnya gue. Gue malu banget untuk ngelapor ke orang tua gue. Karena sebenci itu gue. Iya. Terus akhirnya. Gue makan. Gue dikasih. Sisa-sisa nasi. Dari temen-temen kos. Terima kasih Sugishido. Dan Mas Bimo. Berarti banyak banget ya orang. Yang bantu gue. Dan gue dibantu sama Burjo Tutung. Burjo Tutung ada sisa sardine gak lah. Yang gak enak. Ya sisa-sisa lah. Dikasih gue. Gue makan nasi hating. Nasi kering. Masak indomie pake setrika dibalik. Belum tau kan? Setrika dibalik. Tau tau tau. Pake baskom. Masak itu. Masak indomie. MLS cooker. Indomie separul. Terus dimasak lagi pake nasi. Terus sisa sardine itu sebulan pak. Sampai gue makan roti tawar. Itu gue bagi-bagi. Empat. Sampai akhirnya gak betah lagi gue. Akhirnya gue pulang ke orang tua. Lo tau bokap gue bilang apa? Enak bangkrut. Bangsat juga nih bokap gue bilang. Anaknya bangkrut. Dikatain enak. Lo ngerti gak sih sebenarnya selama ini. Apa sih mas. Nah ini lucunya gini. Disitu gue belajar mengenai anaknya bangkrut. Dan bokap gue gak nolong. Jadi cuma ngasih wangsaku. Lo survive sendiri. Disitulah gue. Dan setelah itu belum selesai. Belum selesai penderitaannya. Setelah gue bangkrut. Gue daftar asdos. Gue ketolak tiga kali. Gagal ya. Yang satu karena agama. Yang kedua karena ras. Yang ketiga. Dikarenakan attitude gue. Karena gue selalu debat senior. Lo berani. Dan akhirnya gue diikat gak bisa. Ternyata gue pada waktu stress banget. Gue hancur di posisi terendah. Dan gue gak tau kuliah gue bisa lanjut apa enggak. Tapi ternyata gue diminta orang bokap gue untuk. Ya mau lanjut lah. Lanjut atau keluar. Terus gue lanjut. Karena gue ngerasa bokap gue udah ngeluarin duit. Disitulah gue respect. Oh bokap gue udah ngeluarin duit. Nanti investasi dong ke gue. Gue harus balikin gimana caranya. Supaya gue gak diingin lagi sama bokap gue. Terus akhirnya. Gue ngelahirin skripsi di semester 6. Bangkitnya disitu. Hal terburuk yang pernah lo alamin saat-saat kondisi itu. Artinya gue jatuh. Jatuh lagi. Lo ngerasa kayak. Dan orang pasti bilang drama. Tapi kalau lo tanya sama teman-teman di FKUKM itu realita. Berarti lo banyak jatuh bangun lah. Yang jatuh ketiga ada. Di 2015. Jadi gue punya duit banyak. Terus lagi. Gobloknya adalah. Gue gak tau duit ini buat apa. Dari Susan Care itu. Gue sewa ruku di Jakarta. Gobloknya gue salah perhitungan. Gue gak tau cara pulangnya gimana. Karena orangnya habis buat sewa ruku. Anjing. Jadi lo banyak banget nih. Iya terus akhirnya itu. Lo berusaha. Sukses. Remuk lagi. Remuk. Usaha sukses lagi. Remuk lagi. Remuk lagi. Usaha sukses. Remuk lagi. Dan gue nangkep nih ada beberapa faktor nih. Jadi kayak faktor agama. Faktor ras. Eh rasis ya. Rasis. Apa lagi namanya. Etnik. Etnis. Iya kan. Terus yang satunya lagi nih. Kayak ada faktor orang tua lo banget. Bapak lo ini. Wah bokap gue tuh salah satu orang akuntan yang gak percaya kalau gue bisa usaha. Iya. Dan yang paling moncak tuh 2015. Bokap gue gak mau neraset duit gue buat pulang. Iya. Dan dia gak mau ngutangin gue. Jadi gue ngemper di blog M. Ini pertarungan anak angba apa sih? Gue ngemper di blog M anjing. Dan disitu gue ditolong sama orang namanya Rakob. Dan ada sesuatu abang-abangan lah kalau orang bilang. Disitulah awal mulanya lo mulai gaul di jalan. Nah disitulah gue ngerti. Oh anak pang tuh gue kenal sama Inti Sari. Kan kalau di Jogja Amer gue Inti Sari. Mabu tiap hari liatin mereka. Mabu klem dan kawan-kawan. Gue bangun di God. Tapi happy. Kayak kita membicarakan mengenai filosofi hidup. Dan akhirnya gue bilang. Eh yuk nyuci sepatu aja. Biar kita ada duit. Ngapain hidup kayak gini. Ini akhirnya Ruko ini kan berhasil renov. Kita nyuci di depan ngemper. Ada fotonya. Dan temen-temen yang nyuci disitu adalah anak-anak. Anak-anak kembang sama pangpol. Berarti lo ketika nyasar lah ibaratnya. Itu belum ada tato tuh. Iya belum ada tato ya. Belum. Lo nyasar disana. Lo bukan ngerasa kayak. Gue ngapain nih disini. Tapi lo malah ngerasa. Oh disini tempat gue. Anjing man. Itu beneran mereka soal dari sekuat banget. Berarti lo kayak ngerasa. Gue dapet rumah nih gitu. Iya. Sampai akhirnya mereka pikirkan. Lo kenapa ngepang gitu. Ada yang kisah diusir. Ada jalan kuah. Gue gak suka sama sistem. Gue gak suka sama pukap. Tapi itu jalan. Dan akhirnya disitu gue membuat toko. Yang menjadi legend. Di jalan Mendawai Street. Disitu gue tidur di toko. Kita nyuci tiap hari. Sampai toko tuh gede. Sampai majalah. Dan akhirnya dibantu kawan. Disitulah realitanya Jakarta. Karena gue dibantu Agit. Gue dibantu Deku. Gue dibantu Rakop. Gue dibantu anak-anak Pegaskin. Yang belum-belum lihat gue dibantu. Masukin media. Masukin ini. Dapet duit lagi. Sukses lagi nih. Dan disitulah. Gue berfilosofi. Oke gue harus anak-anak Pegaskin. Karena mereka gak punya privilege. Apapun seperti orang lain. Kalau gue bilang. Pengusaha start from zero. Omong kosong bro. Dia tuh punya privilege duit. Pokapnya pasti usaha. Atau kalau gak. Gak berduit. Pasti berpendidikan. Itu bukan from zero. Lu punya privilege. Keluarga lu berpendidikan. Keluarga lu kaya raya. Kalo pun kan. Tunggu tuh berpendidikan ya. Iya. Ini loh. Berpendidikan kan belum tentu berpendidikan pak. Iya. Maksudnya berpendidikan tuh kayak. Maksudnya bukan akademis ya. Iya. Circle. Iya. Kalo lu lahir. Circle keluarga lu udah enak. Lu tuh udah privilege. Kalo istilah gue kesannya berpendidikan. Tidak semua. Iya betul. Tidak semua. Ada yang bener-bener berpendidikan. Ada yang ala-ala berpendidikan menurut gue. Nah yang keempat. Ketiga. Kalo ada yang from zero. Itu ada dan sangat-sangat kecil banget. Dan ketika dia menyuarakan kisahnya. Itu pasti dia ngedrama. Karena susah banget to go to bridge you. Dan akhirnya gue dibantu temen. 2018. Gue meraih puncak harina semuanya. Gue masuk TV. Toko gue banyak. Gue punya rumah. Gue punya motor gede. Kayak keinginan cowok. Motor. Mobil. Cewek. Gue bloknya. Keluarga gue hancur beranakan 18. Jadi kalo singkat cerita lu tadi. Gue bisa nangkep banget sih perjalanan lu. Tidak seperti perjalanan orang pada umumnya lah. Banyak hal yang sebenernya lu lagi nyari jawabannya sih. Setuju gak? Hmm. Setuju gak? Setuju. Jawaban yang lu cari dari bapak. Lu akhirnya. Ketemu di 2 hari setelah gue divorce. Jadi pada waktu itu. Bokap gue dulu nantang kayak. Gue akuin usaha lu kalo lu udah pernah. Ngelampaui papan bapak. Apa? Bapak dulu dipanggil Pak Habibi. Ketika bapak umur 36. Oke. Oh itu jadi andalannya. Andalan. Terus gue bilang. Terus bener gue akhirnya ketemu Pak Jokowi. Nganter chopper sama nganter jaket. Oke. Di usia 26. Nyampe. Dia ngakuin tapi. Dia masih ngeremehin. Bukap gue masih ngeremehin. Sampai akhirnya puncaknya. Rumah tau gak gue hancur berantakan karena kesalahan diri gue. Disinilah yang paling munafik. Paling gue ngerasa goblok banget. Dan paling ngerasa gue hancur banget adalah. Gue bisa mimpin 350 anak gue. Punya toko banyak. Bisnis berhasil. Misi seminar di hampir pada waktu itu 200. Lu bisa melakukan itu semua. Apapun di depan gue kalian. Tapi gue mimpin keluarga gue aja gak bisa. Karena apa? Gue menganggap bahwa kalau gue nikah. Gue punya duit. Gue bisa melakukan segalanya. Aman kepalaku. Tentang gak. Gak segampang itu bos. Dan berantakan gitu aja. Berantakan gitu aja. Nama baik keluarga gue hancur. Dan itu salah gue. Semua. Salah gue. Dah gitu aja. Dan gue start from zero aja. Rumah tuh gue kasih mantan bini gue. Dan gue menghancurkan hidup anak orang nih. Lu berpikir seperti itu? Iya. Gue menghancurkan hidup anak orang nih. Gue akuin. Apakah ada kemenar ujung gak bisa. Karena. Udah hancur berantakan. Dan disitulah gue sadar bahwa nikah tuh bukan sekedar lu. Dapet duit. Lu settle. Lu keren. Lu dapet jodoh. Udah nikah gitu aja. Kelar gak. Gak bisa. Gak sekintang itu ternyata. Dan gue. Hancurnya disitu. Dan dihancur itu. Bokapku semakin benci sama gue. Dia benci? Atau lu memandang bokap lu bencikan lu? Emang bokap gue bilang. Sempet dia terceptus. Lu gak usah minjek kaki di rumah gue lagi. Karena lu ngancurin sama baik keluarga. Wah disitu gue udah. Ada gue ke Jakarta. Starcom Zero lagi. Anjing goblok. Berarti unfinished business nih om bokap ya. Finished business ada. Ada. Ketika. Tuh, tuh, tuh. Tahan dulu. Sebelum kita kesana. Gue penasaran banget. Dengan kisah lu. Yang kemudian. Dari Katolik ya? Iya. Ini kan bagian dari perjalanan yang lu cerita tadi nih kan. Berarti tuh lu udah ditongkrongan tuh. Belum tuh. 13 belum ditongkrongan. Gue mu'alaf 13. 15 gue ditongkrongan. Oh, 2013. Itu umur berapa tuh kira-kira? 22 tahun. 22 tahun. Berarti 25 lu ditongkrongan ya? Iya. Oke. Jadi 22 tahun tuh. Gue ngerasanya gini. Pokap gue muslim. Terus gue belajar kan. Gue tuh di jaman kecil. Karena gue sendiri. Gue sering mampir ke TPA. Tempat pengajian anak. Kemis. Tapi minggunya gak sekolah minggu. Karena gue pada waktu itu. Tirta kecil berpikir. Kalau gue ke dua tempat ibadah. Voucher gue ke surga. Tambah banyak. Gue belajar aja dua-duanya. Nah disitu gue masih inget pelajarannya adalah. Kalau cowok muslim. Punya. Gue gak tau ya. Yang bener ya. Istrinya non muslim. Ini tergantung anaknya. Kalau anaknya ini. Non muslim. Pokapnya dia gak gagal. Dia bisa diadilin disana. Oke. Nah gue berpikir segitu. Dan ceritanya adalah. Bokap gue curhat. Ke nyokap. Pada waktu itu di SMA. Gue denger. Bokap gue mau umroh. Itu di SMA. Di pesawat dia curhat. Sambil nangis itu diujat. Sama satu pesawat. Bahwa. Kamu tuh gak usah umroh. Kamu didik anakmu aja gagal. Oh ada tamparan seperti itu ke bokap. Wah disitu gue panas banget kan. Gue denger. Gue diim aja. Itu terpendam dari umur 17. Sampai akhirnya diusur 22. Gue memutuskan untuk. Pokoknya gue muslim. Karena alasan itu. Ya bokap gue sempet nangis. Karena dia menganggap. Kalau lu muslim gak ada yang nemenin mama. Gue bilang gue akan tetap respect. Disitulah gue bilang. Dan ada beberapa hidayah. Di mimpi gue. Yang akhirnya gue semakin yakin. Gue dimulakan di masjid kemawang. Di Sama Kiai Zumroni. Di Monjali. Hidayah apa yang lu dapet dimimpi? Mimpi. Jadi pada waktu itu. Gue mimpi. Gue tidur. Jam 4 sore. Capa banget. Dan gue ngeliat. Tubuh gue sendiri. Gue diangkat ke atas. Ada bangunan tuh gue diangkat hitam. Terus ada dijaga dua malekat. Gue mau masuk pintu itu. Gak dijinin. Sama malekat itu. Disuruh jalan ke rumah kecil warna hijau. Yang ternyata tuh adalah. Setelah gue tuh mintu rumahnya Kiai Zumroni. Oke. Rumah yang mau alafin. Yang membuat gosyadat. Iya. Itu ada sembilan orang Kiai disana. Terus ada satu keranda warna hijau. Di tengah. Iya. Nah disitu gue diundang. Di pengajian itu. Gue disuruh buka kerandanya. Wih ada orang cok. Jenasah bangkit. Iya keranda ini kan. Kerandanya bangkit. Pada waktu dimimpi. Tapi wajahnya tuh gak keliatan. Bersinar banget. Oke. Terus gue cuman dikasih amplok sama dia. Masukin ke saku. Gue tanya dong. Ini amplok apaan. Suatu saat. Lo akan tau apa yang harus lo lakuin. Udah. Terus gue tidur capek banget. Tuh. Degdegan banget. Nah setelah itu. Empat hari berturut-turut. Gue denger azan di telinga. Gue tuh non stop coy. Sampai gue susah tidur. Akhirnya gue. Memikir apakah. Gue ini terkait dengan muslim. Mualaf. Terus akhirnya. Gue baca-baca kisah islam. Buku. Bapak islam itu harus mengajakkan keikhlasan. Gue tuh orang paling gak bisa ikhlas. Gue pendendang. Iya. Islam itu mengajarkan sebuah nilai yaitu ikhlas. Kalau lo ikhlas. Itu syarat islam pertama. Bukan syarat lukun islam ya. Bukan rukun iman. Maaf ya. Tapi. Di dalam buku itu mengatakan. Emang lu harus ikhlas. Kalau mengajari agama. Gue gak bisa ikhlas. Jadi gue beranggapan. Islam bisa mengajarkan gue cara ikhlas. Gue berendang banget soalnya. Iya. Iya. Disitulah buka gue nyokap gue yang jengkel. Akhirnya gue bukan hanya membuat buka gue benci. Nyokap gue juga benci. Akhirnya dua-dua benci. Dua-dua hanya. Kamu empat. Komplit. Komplit. Pas nikah pun mereka sebenarnya gak ikhlas. Gue nikah sama orang muslim pada waktu itu. Tunggu-tunggu gue mau tanya. Kenapa nyokap jadi kesel sama lo. Ya karena gue dianggap meninggalkan dia sendiri. Ada nyokap gue yang bilang gue dari awal. Jadi ada kayak. Kalau buka gue marah. Ada urusan kesana ya. Terus sampai gue divorce. Dan nyokap gue nangisnya adalah. Aku udah percaya sama kamu. Keluarga Semarang itu. Keluarga Cina yang di Semarang. Sempet gak suka karena gue muslim. Kau nikah sama orang muslim. Sama orang berhijab mereka gak suka. Lo mau makan sama baik keluarga. Dan situ hubungan. Tampak jauh. Gue kabur ke Jakarta. Gue start from zero lagi Jakarta. Alhamdulillah running lagi. Terus di. Tapi anak-anak gue guru semua. Anak-anak gue kenal akrab. Gobloknya setelah cerai hubungan gue sama anak. Makrab banget. Oh malah kembalik. Itu epic coy. Itu epic banget. Karena gue kayak kerasa. Gue bisa gagal sebagai kepala keluarga. Tetapi gue gak boleh gagal sebagai bapak. Gak ada istilah mantan anak. Jadi gue mati-matian untuk memperbaiki itu. Rumah di Jogja gue kasih ke mantan mini gue. Dan gue. Tidak bisa menebus kesalahan itu lagi. Di 2020 awal. Eh puncaknya di 2020. Ketika pandemi. Jadi udah hancur. Sampai 2020. Gue tidak menemui nyokap gue dari Desember 2019. Itu maksudnya sampai September 2020. Hampir setahun gue gak ketemu. Ketika gue ke Solo tiba-tiba. Itu bokap-nyokap gue seneng. Karena bokap-nyokap gue tuh udah rentah lah 62 tahun. Dan nyokap gue tuh udah gagal jantung. Empedunya diangkat. Kolesterolnya tinggi. Wah udah. Gue udah tau. Suatu saat dia bisa dibanggang kapan aja. Gue dateng. Ngobrol bertiga. Gue beli dia sepeda. Gue kasih ini. Gue renov rumah. Sampai akhirnya. Tanahnya. Tanah gue beli. Terus kita renov untuk buat hotel bareng. Pandangannya. Tiba-tiba nyokap gue bilang. Mama-papa minta maaf. Kalau dari dulu membiarkan kamu sendiri dari umur 7. Wah aku diem disitu. Gue gak ngira bakal minta maaf. Ini keren nih. Ini keren nih. Ya gue gak akan bisa nangis. Susah gue. Enggak. Gue gak nyari nangis. Maksud gue. Gue suka ceritanya. Karena gue pernah ngalamin dulu. Itu. Ketika akhirnya mereka minta maaf. Minta maaf itu. Lu bingung gak sih? Gue dulu pernah ngalamin. Gue juga bingung. Itu dia bilang. Eh gimana sih? Gue minta maaf gitu loh. Gue kayak cuman ngopi doang. Gue gak berani bahas yang cerai. Karena mereka masih marah banget gitu loh. Terus gue bilang. Baru minum. Mama dan papa. Minta maaf. Kalau dari umur 7. Biarin kamu sendiri. Terus gue. Mama-papa tuh gak berniat tinggalin kamu. Cuman posisi pada waktu itu gak ada duit. Sementara satu-satunya bisa ngangkat harga derajat kita tuh cuman otak. Dan kamu dibiarin sendiri sampe kuliah. Sampai akhirnya papa mama tau keluarga mu berantakan ya karena keras kepala mu. Kamu keras kepala karena kamu sendirian. Kamu belajar ilmu tuh sendiri. Tapi sekarang mama-papa jujur bangga banget. Kamu dengan kekerasan kepala mu. Kamu gak takut apapun. Even netizen ngancem. Mecah mobil. Kamu dibully, dipukulin. Kamu keras banget. Jadi orang mau hancur berapa kali kamu akan bangkit terus. Itu yang papa bangga. Setelah 29 tahun. Dan gue denger itu pertama kali. Itu yang paling gue denger. Terus gue bilang. Gue bingung. Lo ngomong apa. Itu saksi ya kalau nyokap gue. Iya lah. Pasti kalau di posisi lo juga bingung. Terus gue bilang. Amin, bingung juga. Anjing nyokap mu. Terus gue bingung statement apa. Terus gue akhirnya bilang. Aku bilang akhirnya. Aku juga. Pak. Aku gak pernah bilang. Saya. Udeh. Aku bilang aku. Aku nganggapnya udah kayak. Aku minta maaf juga. Kalau selama ini. Aku sering mukulin bapak. Berantem. Nggak ada rumah. Terus sering cari masalah. Sampai puncaknya keluarga ku berantakan. Aku minta maaf. Karena emang. Sifat temperamen dan keras kepala itu yang. Kayak gitu. Cuman. Aku sudah mencoba. Berubah semenjak aku cerai. Aku mencoba berguna untuk kurang banyak. Terus sampai aku bilang. Sebenernya adalah. Papa mama tau gak. Yang buat aku nyesel tuh adalah. Aku kena TBC di umur 8 tahun. Aku sakit-sakitan dari umur 8 tahun. Karena aku sendirian. Aku kena TBC di umur 8 tahun. Sembuh di umur 9 tahun. Aku kena tuh. Tunggu, tunggu. Lu kena TBC. Umur 8 tahun. 8 tahun. Sembuh 9 tahun. Ini lu udah pernah cerita sebelumnya. Jadi gue kena TBC. Step 1 gak lolos. Gue tetap sakit lagi. Gue kena lagi TBC derajat 2. Yang antibiotiknya parah. Jadi gue harus minum obat banyak. Yang 4 derajat 2 RE. Itu alasan kenapa gue pengen jadi dokter. Dari usia 8 tahun. Iya. Oh ibu lah alasannya. Lu pengen jadi dokter. Terus akhirnya gue kena TBC. Gara-gara TBC itu. Paru-paru gue sebelah kiri itu. Ada bolong-bolongnya kavitas namanya. Gue tau ketika gue kuliah. Gue akhirnya kena bronchitis. Broncholitis. Tonsulitis. Tomatitis. Laringitis. Terus berkali-kali saryawan. Sampai akhirnya gue dites HIV. Karena orang takut kan gejali saryawan terus-terusan. Itu negatif loh. Terus abis itu sakit. Sampai akhirnya dokter THT. Dokter Buruhan di Solo bilang. Kalau anak lu gak sakit-sakitan. Lu harus vaksin influenza terus-terusan. Itu yang menurut gue. Gue selama dari covid. Jadi gue di vaksin influenza di tahun 2006-2009 itu. 7 kali. Harus kayak gitu terus. Dan akhirnya. Kemarin gue ronsen. Pada waktu covid. Kan gue sakit-sakitan. Gue kira gue covid dong. Gue sempet masuk rumah sakit. Gue ronsen ternyata paru-paru gue sebelah kiri itu. Rusak bos. Akibat TBC dulu. Dan minum obat itu. Dan rokok. Makanya gigi gue kuning. Gue kurus. Gue barel jas. Gue gak bisa kemuk. Artinya sebelah kiri rusak. Iya emang. Yang rusak. Jadi kapasitas paru-paru gue. Kalau gue lari kenceng. Atau gue hiking. Atau gue renang. Gue gak bisa. Berarti hampir bisa dibilang. Lu berjalan dengan satu paru-paru dong. Iya. Karena paru-paru kiri gue. Sudah ekstrim. Dan akhirnya. Itu alesan gue. Pada waktu itu kayak. Iya suatu saat. Dokter paru gue bilang. Ya dokter tau lah. Dokter tidak tau lah. Suatu saat dokter pasti mati ya. Kalau angkar paru gue jantung. Disitu gue denialnya mungkin. Gue mencoba untuk kayak. Relax. Dan gue melakukan sesuatu yang. Gue mau. Tapi untuk positif. Karena gue tau. Gue membuat kesalahan banyak. Di masa lalu. Jadi gue berpikir. Karena gue yakin. Susah banget untuk masuk surga. Pada waktu itu. Karena gue ngecewein banyak orang. Jadi gue berpikir. Untuk kalau gue jadi relawan. Gue bisa membantu banyak orang. At least gue agak-agak dimaafin dikit lah. Di sisa hidup gue. Ini mungkin cara bentuk. Lo membayar segala kesalahan lo. Di masa lalu. Betul. Dan akhirnya disitu. Gue cerita itu ke nyokap bokap gue. Nyokap bokap gue juga udah tau. Susah banget. Jadi nyokap bokap gue cuman pesen. Dia gak mau ngubur gue duluan. At least lo hati-hati di luar aja. Jangan sampai. Stop rokok lah gue bilang. Terus at least. Jangan sampai papa-papa ngubur kamu duluan aja. Itu realitam ya. Udah belak-belakan gitu. Terus akhirnya. Ya gue minta maaf kalau gue divorce. Gue salah. Gue nikah terlalu cepat. Gue buru-buru. Gue salah. Nyokap gue, bokap gue. Maafin. Itu sesuatu yang menurut gue luar biasa. Dan disitulah gue berjanji. Gue akan membuat anak-anak gue bangga. Walaupun bokapnya udah divorce. Siapapun yang nyentuh anak-anak gue. Itu rusaknya gue panjang banget. Gue benar-benar ngasih semuanya. Rumah, aset semuanya. Jadi di Jakarta gue mulai dari nol lagi. Makanya disitu lah di setiap seminar gue selalu bilang bahwa. Men, ketika lu jomblo, lu harusnya bersyukur. Itu berarti Allah itu ngasih kesempatan lu untuk membranding diri lu. Bahwa lu belum pantas. Makanya gue tuh selalu. Sekarang kalau ada temen gue gak nikah. Nikah umur 30. Gue selalu bilang. Men, lu tuh santai aja kali. Allah itu ngasih lu biar lu tuh setel. Biar lu bisa melakukan apa yang lu seneng dulu. It means lu belum pantas. Suatu saat kalau lu pantas lu pasti jodoh. Jadi gak usah khawatir lu umur 25 nikah. Dan gue akhirnya tau bahwa. Men, nikah tuh gak perlu resepsi gede. Karena kalau lu cerai malunya juga gede kok. Blok. Karena gue kayak gitu ancik. Sebenernya tuh nikah tinggal ke KUA. Atau kantor catatan sipil. Lu kelar, selesai. Daripada lu resepsi 3000 orang. Beli miliaran. Demi image bahwa lu kaya raya. Mending uangnya lu tabung buat anak-anak lu sekolah. Atau rumah. Lu bisa honeymoon yang keren. Dan lu beli aset rumah lu sendiri. Dan itulah yang gue rasain. Gue nikah dua kali. Gue cerahnya malu. Nisah mati. Dan gue gak enak sama keluarga mantan binigua. Wah, malu banget Pak. Karena. Karena gue udah 4 ribu orang. Sebaiknya gitu. Dan gue harus dirasain ke 4 ribu orang gue divorce. Kan gue blok Pak. Itulah gue nyesel banget. Tapi kan kita gak mungkin pinter sekarang. Kalau kita gak goblok dulu ya. Dan akhirnya gue pada waktu itu gue ngerasa bersalah banget. Makanya gue gak mau anak-anak gue tuh kecewa. Kasih pendidikan terbaik. Gue ajarin dia tuh. Seks tuh dari dini. Umur 3 tahun, 4 tahun. Anak gue si Al udah tau bahwa. Ini titit. Gak boleh kena orang asing. Tau kamu ya. Ini dijaga. Tau kamu. Tau lah. Kalau salah minta maaf. Aku ajarin supaya. Dia gak jadi kayak gue di masa depan. Lu serius ngejarin. Sumpah. Sampai mantan binigua bilang. Jangan bicara itu. Ini titit. Tau titit. Ini buat pipis. Kalau ada orang asing teriak. Ya Pak siapa. Dia tau. Iya, 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 iya. Gua paham, gua paham. Terus akhirnya. Tapi anak gue yang pertama dan kedua. Niru sifat pemarah gue. Itu yang gue malu. Itulah yang gue bilang. Hati-hati buat lu semua yang terkenal. Atau figur bapak ibu. Itu akan nurun anak lu. Anak gue itu pemarahnya setengah mati. Karena dia melihat. Bokapnya kayak gitu. Anjir. Apa mungkin mirip gak? Seperti lu dulu. Mirip. Ngeliat bokap lu. Wah mirip. Itu yang gue kali. Itulah kayak epiknya adalah. Anjir lu akhirnya gue ngerasain apa yang dirasain bokap gue. Anak gue pembangkangnya setengah mati. Umur 3 tahun gak dipiliin mainan. Ngambek, niggat coy. Berarti lu udah mulai paham ya posisi bokap lu juga. Paham gue. Setelah 26 tahun akhirnya gue paham. Jadi disinilah gue mikir. Dan anak kedua gue. Jadi gue di anak kedua gue itu. Keras kepalanya juga parah. Wah itu kayak. Dua anak cowok. Jadi gue. Nyokap bokap gue anak tunggal ya. Cowok. Ini bayangin gue akhirnya punya dua anak cowok. Cowok sama kayak gue semua. Mirroring tapi dua. Dua anjing. Dan posisi dia suatu saat bakal tau gue divorce. Itu gue akan menghadapi dua anak yang akan benjiwa sama bapaknya. Belum tentu. Belum tentu. Gue menganggapnya aduh ini apa karna. Masih ada waktu. Yoi itulah gue bilang aduh gue harus didik dia baik-baik. Karena gue takutnya adalah dua anak ini adalah sejatinya pelajaran dari Allah. Apa yang dirasain bokap gue tapi dikali dua. Gue nanggep nih akhirnya nih perjalanan lu kesini dibalik pro kontra lu. Ini konek banget sih antara lu dengan dua anak lu ini. Bener. Karena gue liat ikatan emosi yang dalam antara lu dengan dia. Lu a father figure banget dimana lu berusaha untuk ninggalin legasi kepada mereka. Betul. Bahwa bapak lu ini memang pernah begini. Bener. Tapi liat nih bapak berubah nih buat kamu. Kayak gitu gak sih? Bener. Dan akhirnya hebatnya adalah anak pertama gue kan akrab emang gue. Karena emang sering ketemu dulu. Anak kedua tuh jarang ketemu. Dan uniknya ini yang gue bilang ikatan batin anak bapak tuh gak bisa ditipu. Ketika gue jarang banget ketemu sama anak kedua gue. Paling setahun dua kali. Pada waktu tahun ketiga ketemu. Eh pada waktu kemarin ketemu yang pas di Jogja ngurus pameran UMKM Solvegation itu. Gue ngumpulin 8 ribu orang men ketika covid dan aman-aman aja. Jadi seberapa kalau mampus loh. Ada sombong-sombongnya. Terus si anak gue itu ditanya. Dia takut sama gue. Gak mau megang karena galak dia tau. Nangis itu. Tapi ditanya, papa mana? Tapi dia main-main sama gue penasaran. Dia senang banget kalau gue dateng tapi kalau dipegang nangis. Karena tau gue galak banget. Iya karakter lu keras. Keras. Tapi dia kenal gue. Wah itu sebuah pengharganya yang gak akan bisa dinilai pakai uang. Ketika anak lu sendiri yang sempat gak sering ketemu sama lu. Itu kenal diri lu. Itu gue gak rasa diakuin. Dari situlah gue ngerasa duit udah gak ada artinya bos. Itu alasan gue buat movement. Gerakan. Karena gue udah selesai di hidup. Kenapa? Karena anak gue udah ngakuin gue. Nyokap-bokap gue udah selesai hubungannya. Dia udah tua. Bisnis gue. Anak-anak gue udah gue kasih rumah. Mantan biku udah kasih rumah. Pendidikan gue udah selesai. Bisnis gue udah lancar. Gue gak punya kredit apapun. Gue gak pernah kredit apapun. Gue fans of freedom. Dunia gue udah selesai. Disitulah gue ngerasa kayak. Gue udah nating tulus. Disini udah nating tulus. Di usia 29 gue udah nating tulus. Gue mau ntar bersuara tapi tiba-tiba disikat. Atau tiba-tiba ada nyantet. Atau tiba-tiba mati karena sakit. Gue udah selesai. Karena anak gue ini pendidikan gue udah kuat biaya mereka. Gue mau beli mobil mewah semewah apapun. Dan gak ada gunanya. Kenapa? Yang penting anak gue udah bahagia duluan. Tapi anak lu masih kecil-kecil. Iya tapi gue udah siapin biaya sekolah. Sampai kuliah. Sampai rumah. Sampai usaha selesai semua. Lu pikir mereka hanya butuh itu? Enggak. Makanya gue berpikir. Sekarang tugas gue menjadi figur bapak yang baik. Dan percontohan di media. Karena dia sering banget liat Instagram gue. Kenapa dia nyeduling? Karena Alva anak gue tuh selalu bilang ke orang-orang. Ke mamahnya. Papah kapan lagi masuk TV? Papah keren. Oh anak lu seneng liat lu masuk TV ya? Tapi bukan konyol. Ketika gue triak-triak. Nanyi gue blok. Jadi disitulah gue pikir gue harus jadi bokap yang dicontoh. Jadi ketika anak gue nanti umur 8 tahun. Dia akan bangga banget punya figur bapak yang emang gak takut mati kalau bersuara. Iya gak takut mati iya. Tapi apa yang lu teriakan mungkin dia bisa tiru loh. Ya gue kalau anak gue suatu saat berteriak demi gemendaran gue suka. Gue akan mengeluarkan suatu legasi ke dia. Bahwa lu mau jadi dokter terserah. Lu mau jadi peseniman gak apapun. Tapi kalau lu punya suara lu pertahanin suara itu. Jangan kayak bokap lu di jaman dulu. Nakal dulu baru tobat. Lu kalau bisa baik dari awal ya gak apa-apa. Untuk mengakhiri obrolan kita yang lumayan dalam lah. Gak usah dalam-dalam lah. Orang kayak lu kayaknya gak cocok disini dalam-dalam ngobrol ya. Itu gue liat kalau ini kan banyak tattoo. Kok jadi orang Medan kau ngomong. Iya gue kadang-kadang suka jadi orang Medan. Gue penasaran banget nih. Karena kan setiap orang tuh ada yang bikin tattoo tuh beda-beda ya. Ada yang punya meaning. Ada yang gak punya meaning buat gaya-gaya. Kalau lu termasuk orang yang bikin tattoo buat gaya-gaya. Supaya lu terkesan gahar karena muka lu itu sebenarnya kurang gahar atau gimana? Enggak kalau gue pada waktu itu. Karena gue gaul sama temen-temen di Jakarta sih. Akhirnya gue tertarik untuk menyampaikan pesan gue. Pertama kali tattoo tuh gue buat adalah di kaki kanan. Yang kaki kanan ini itu piston. Ini piston. Gue langsung buat dua. Apa? Piston? Piston. Apa artinya? Ini piston motor. Yang ini adalah jantung. Jantung? Iya. Ini itu maksud gue anggap bahwa kaki gue gak boleh lelah untuk melangkah. Kaki lu tidak pernah lelah untuk melangkah. Bahkan gue udah sekarat pun gue harus ingat bahwa ada jantung di kaki kiri. Ini kayak dada kiri dan ada motor. Piston motor di kaki kanan. Gue gak boleh lelah loh. Even goodah. Dalam sekarat pun gue harus lihat ini. Terus kalau tattoo yang kedua itu ada di bagian punggung. Bang punggung itu gambar simbol apotek kan. Tapi gue kasih mata. Karena gue tau bahwa orang yang paling suka menghancurkan lu adalah temen lu sendiri tapi dari belakang. Jadi mata ini gue anggap bahwa beware sama temen lu yang di belakang. Karena orang yang paling gue bilang kayak netizen ya. Orang yang menghancurkan lu bukan kompetitor lu bukan musuh lu. It means bahkan orang malah akan orang terdekat lu sendiri. Betul. Orang yang bisa membesarkan lu orang terdekat lu yang bisa nghancurin orang terdekat. Tepat karena mereka tau aib lu. Jadi mereka bisa nghancurin lu musuk dari belakang. Berarti itulah gue harus beware. Terus yang berikutnya kalau yang ini tuh tattoo Jepang. Ini Jepang banget ya. Kalau yang gue bahwa ini dibahas sama Prabu Jess. Prabu Jess itu nomor 2 pada waktu itu di Jogja. Jadi kalau yang ini tuh simbol monster Jepang. Monster Jepang ini membuat kita tuh kuat. Kenapa gue kasih tangan kiri? Karena tangan kiri tuh tangan lemah. Makanya gue kasih disini. Biar gue maksudnya kalau liat ini men lu kuat kok tir. Nah teratai ini untuknya. Teratai itu kesimbangan. Iya kesimbangan. Kedamaian. Dewi Kuan ini pakai teratai. Gue anggap bahwa teratai ini bisa nyetabilin temperamen gue. Jadi kalau gue emosi gue liat ini. Dan ini akhirnya menjadi simbolnya dokter Tirta. Setiap sepatu yang collab sama gue simbolnya teratai. Oke. Ini apa ya? Naga nih. Naga ini adalah eang gue. Jadi mamahnya nyokap. Sio Naga? Iya. Oke. Sio Naga dia mengatakan bahwa keras kepala banget. Dan dia salah satu orang yang emang gak suka sama bokap gue. Oh. Gak suka. Jadi pernikahannya emang benar Dharma. Karena ras. Kenapa ya? Kayak berurutan ya. Eang gak suka sama bokap. Bokap gak suka sama lu. Lu gak suka sama bokap. Itu lah yang gue bilang. Makanya hubungan orang tua tuh akan nurun terus. Dan kelak gue akan tau bahwa anak gue suatu saat akan ngelawan. Gue udah tau itu. Gue udah siap dengan konsekensi. Karena apa yang lu tanam apa yang lu tuai. Dan itulah gue dapet di 2 tahun terakhir di Jakarta. Jadi di Jakarta pilih gue sendiri pak. Gue sendiri nating tulus. Dia kegembel. Gue gak ada orang jaksa yang mau temenan sama gue. Karena gue gembel makan tuh di depan Kuningan City. Depannya doang. Sekarang begitu gue punya tamor. Gue punya popularitas. Gue punya gendara. Gue punya toko. Toko gue 18 di Jakarta. Orang rame-rame. Eh Tirta tuh temen gue loh. Eh bro. Jadi akhirnya gue liatnya naga ini adalah. Naga ini yang gak siap menerkam orang-orang yang fake people. Disitilah gue bilang. Kita tuh kayak gunung es. Semakin kita menua. Circle kita semakin dikit. Karena Allah tuh akan menemukan kita dengan orang-orang yang selaras dengan narasi kita. Maik gue bilang. Tergantung. Lu tuh mau susah banget tergantung diri lu. Kalau lu mau jadi bajingan. Ya lu akan ketemu sesama bajingan. Karena itu yang lu pilih. Tapi kalau lu memilih untuk jalan yang niat lu membangun. Ya lu akan ketemu circle yang membangun. Itu maksudnya bahwa. Sebenernya rejeki dari Allah tuh menurut gue bukan uang. Mintalah rejeki kamu akan dikasih. Itu di Katolik. Bapak kami. Di Muslim mau diajari. Mintalah maka kamu akan dikasih. Rejeki dari Allah tuh orang. Gimana lu bisa ketemu orang yang tepat. Dan orang yang tepat ini akan ngarahin lu ke jalan yang emang dicita sama Allah. Itu doa yang kalau gue salut. Jadi bisa aja baterai-baterai gue ketemu lu. Orang yang cocok. Gue ketemu sama Om Deddy dulu. Partner ngobrol. Gue ketemu partner bisnis gue. Ngobrol. Disitu gue berpikir. Selalu ramah setiap ketemu orang. Itu kenapa gue, follower gue sama gue tuh ikatannya kuat banget. Engagement gue sama follower gue kuat di 2019. Karena siapa tau follower gue jadi partner gue. Dan siapa tau gue bisa jadi pegawainya follower gue. Karena dunia tuh giniin yang doang. Lu kadang di atas, kadang lu bisa jadi gembel. Gembel pun bisa jadi atas. Jadi lu gak boleh sombong. Kayak, weh men gue punya apapun lu. Dan kenapa akhirnya semua cowok hartanya tuh di anaknya. Lu mau punya lampu, lu mau punya Ferrari, lu mau punya rumah apapun. Lu akan ngerasa gagal kalau anak lu gagal. Dari semua perjalanan kisah lu yang lu cerita tadi. Pasti banyak banget pengalaman wisdom kali. Yang mungkin bisa representin anak-anak millennial sekarang yang sedang mencari jati diri. Lu ngerasa gak sih lu udah nemuin jati diri lu? Iya, tapi di usia gagal berkali-kali dulu. Di Jakarta gue namin. Untuk orang-orang yang sekarang ini sedang struggle. Apalagi di kondisi yang lagi susah kayak gini. Apa hal terbaik yang bisa lu bagi? Semua orang itu selalu bicara membandingkan dengan kesuksesan. Kayak, gue pengen kayak Dennis Wargo, basket, terkenal, ganteng, jadi model. Gue pengen kayak Dr. Tirta. Tapi mereka lupa bahwa kekuatan terbesar dari seorang manusia itu adalah pikirannya sendiri. Itu yang mereka lupa. Kalau lu mau sukses ya jangan bandingin sama orang. Karena sepatu kita tidak sama. Jadi kalau lu mau ambil sepatu gua, ya gak akan sama. Orang bercita-cita, gue pengen kayak Nadima Karim. Ya lu lupa bro, Nadima Karim bapaknya keren. Dia juga jenis, dia udah takdirnya kayak gitu. Ya lu harus berjuang dengan cara lu sendiri. Dan jangan pernah mengeluh kalau lu gak punya privilege apapun. Itu berarti emang lu ditakdirkan Allah berjuang dari minus. Dan emang sudah jalannya dan pasti ada maksudnya kenapa lu disitu. Dan gue baru sadar maksud itu di usia sekarang. Seandainya pada waktu itu nyokap bokap gua tidak meninggalkan gua sendiri. Gua gak akan sekeras ini. Dan gua akan dengan gampang dihancurkan dengan narasi. Bacot lu, cina lu, sota lu, anjing lu. Dikata-kata netizen gua akan diim aja. Eh men, gua udah pernah di naras, gua udah pernah mati nyaris dibakar dari 98. Jadi teori-teori netizen ini biasa aja gua. Jadi disitulah lu akan bisa respect kalau lu bisa respect sama orang kalau lu tau struggle lu apa. Jadi jangan pernah bandingin kesuksesan orang. Dan kedua, jangan takut sama umur. Itu sering banget. Kesel banget sih kayak. Kayak iya. Lu harus kaya umur 25. Umur 25 cowok harus punya mobil, harus punya motor, harus punya cewek. Terus harus punya ini, punya itu. Harus punya usaha, punya duit, harus nikah. Ayolah. Hidup gak segampang itu bos. Kalau lu emang mampunya punya motor astrea bekas atau pitung bekas, tapi kas, ya kenapa tidak gitu loh. Kalau lu emang jomblo sama umur 35, lu gak usah nyerah. Bisa jadi umur 36 lu nikah, umur 80 lu amin. Hidup. Tapi bisa jadi lu nikah umur 25, mati umur 40, bisa jadi. Ingat loh, istrinya Nabi Abraham, Ibrahim kalau Katolik Ibrahim, punya anak umur berapa tuh? Tua banget. Disitulah gua mikir, jangan terburu-buru sama umur. Yang ketiga, eh lu buat semua yang mau nikah muda ya? Lu percuma mau resepsi tinggi banget, gak ada gunanya nyet. Lu ngomong nikah, nikah aja bos. Uang ditabung buat anak lu, kasihan ini tanah harganya mahal. Lu pikirin anak lu, kalau punya rumah, udah aman. Tapi kalau lu pengen image doang pernikahan lu, dikenal keren, di media sosial, faktanya berantakan, tuh omong kosong. Oh ya sama, gua minta maaf sama keluarga mantan mini gua. Asik. Kalau gua ngecewain lu semua. Itu paling parah sih gua. Gua ngerasa sih. Boleh gak gua minta satu? Gua mesti ngerasa soalnya. Ada satu hal di dalam diri lu yang belum reveal. Apa? Sebuah kekecewaan yang lu masih pengen jawab ke depannya, dan itu yang menjadi motivasi dan energi lu. Apa? Ya gua gak tau. Kekecewaan? Iya. Ada, ada. Kayak, Gua ngerasa kayak ini gak seharusnya terjadi. Ada dalam diri lu. Ada dua sih. Iya, ada dalam diri lu. Jadi yang jadi energi lu sekarang. Gua dulu sempat ngesel kenapa gua lahir dalam kondisi kayak gini. Gua belum, gua harus tau, gua cari tau jawabannya kayak, gua iri banget sama temen gua yang Chinese, yang lahir bokapnya udah punya pabrik batu bara, atau kelawa sawit yang mereka udah jalannya hidup sama tujuh turunan. Sementara gua harus struggle dalam kondisi kayak gini, menghadapi pertarungan rasial, agama, drama gak jelas. Dan ketika gua berusaha di posisi atas pun selalu ada yang remeh. Gua kesalah disitu kayak, kenapa lu gak bisa respect sama mimpi orang sih? Kayak, gua bermimpi pada waktu tahun 2006, gua jadi dokter diketawain lagi. Sekarang jadi dokter orang jilat semua. Jadi, kenapa sih pada waktu itu gua mencari? Ternyata, gua masih mencari jawaban itu. Gua mencari jawaban itu, kenapa beban gua tuh gak hilang-hilang? Kayak gua bilang sama Allah, kayak sama Tuhan, gua kan udah selesai ya di Januari ya, udah selesai, anakku udah akrab. Terus, kenapa harus ada pandemi ya? Anjir, kayak, anjing gua dikasih suara lagi nih. Terus, gua sebetulnya tuh bisa dengan gampang ya, umat-umat netizen diem aja, selesai menikmati popularitas dan berbisnis. Tapi, kayak nganjel tiga hari-tiga lu gak bisa tidur dan gua bersuara lagi. Iya, ada dari batin lu kan? Kayak, gua sebenernya bingung aja kenapa mau lu ngasih perasaan kayak, kayak gatel aja untuk bersuara. Orang bilang cari sensasi, tapi lu gak pernah ngerasain ya? Kayak tidur, terus liat kondisi negara kayak gini, kayak, anjing gua harus bersuara, gua punya amanah di belakang. Gua kayak gitu terus, kayak bebannya gak? Stop. Gua baru rileks, duduk. Ah, ini mati gunung sama Anji. Di telepon. Dok, ke Jakarta, klaster kontor parah. Siap. Gua gak bisa nolak. Dan gua gak tau itu sampe kapan. Bahkan gua gak punya waktu buat me time. Itu nyokap gua-nyokap gua aja, gua gak punya waktu buat me time. Event dari Jakarta, dari Jogja, gua membuat pameran. Gua membuat pameran. Gua dilem-in sama semua orang. Mana bisa pameran UMK yang di pandemi. Gua bisa buat di Jogja, pake relawan, dinas kesehatan, dinas pariwisata, di speredak sama Saga Nasional, 8 ribu orang. Empat hari. 300 orang. Per 30 menit protokol kesehatan. 8 ribu orang tidak ada yang COVID. Gua bisa buktiin dan, iya. Lagi ada musibah di Jakarta coy, ada banjir sama pandemi, kayak gak kelar-kelar. Kayak, event gua gak punya waktu me time. Dan gua masih bertanya, kenapa gua dikasih hal itu terus? Bisa gak sih? Cuti aja seminggu, gua cuma pengen ke gunung, liat. Tapi ternyata gua gak bisa ke gunung. Karena paru-paru gua, kalau di kandungan di atas 3000 meter, udah sesak nafas. Lebih tipe saudaranya. Itu pertama. Kekecewaan kedua adalah, ada ya orang tega itu, ngorbanin sesamanya demi uang. Dan itu di depan mata gua sendiri. Dan gua gak bisa ngapa-ngapain. Karena, gua gak punya packing. Berarti lu pernah ditusuk dari belakang. Wah sering bos. sering banget. Dan akhirnya yang nusuk, sekarang bisnisnya bangkrut, dan utang ke gua. Keren tuh. Dan, anak gua gua jengkel. Pak, harusnya gak usah dibantu. Tapi, gua gak bisa. Kasihlah sesama manusia, event itu musuh lu sendiri. Gua kayak gitu. Cakep. Kita tutup lah dengan itu. Thank you. Minum dulu. Thank you. Kasihlah sesamamu manusia, event itu musuh lu sendiri. Cakep. Sub indo by broth3rmax